oke men, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gadget tv semoga kalian selalu berada di lapadan sehat dan juga nyelancar, kenapa yang kalian ceritakan cita-citakan, segera tercapai men jadi, kali ini gue akan mengajak kalian untuk melihat update kolam yang kemarin gue bikin men, setelah waktu kemarin malam itu ada hujan agak deres men pasti pikiran kalian kolam gue terisi penuh, tapi ini yang terjadi men nah, ini yang terjadi men dan, sorry kali ini gue bikin videonya pas malam hari, karena sekalian gue mencoba kamera baru ini men, ini gue memakai atau menggunakan kamera handphone dari Samsung Galaxy Z Flip 3 men, dan seperti ini hasilnya, malam hari cuma memakai pencahayaan yang gue tempel di atas handphonenya ini udah bagus banget men, lanjut jadi, seperti ini kondisi kolamnya, setelah kemarin, lumayan panjang waktu hujannya men sekitar 1-2 jaman, kalian bisa lihat sendiri men, alhamdulillah kolamnya tetap surut jadi, kenapa gue mempertahankan dan tetap membiarkan ada air mengenang disini karena disini tuh banyak ikan-ikan sepatnya men tadinya mau gue bikin kolam semi permanen mau gue semen dulu nih pinggir-pinggirnya tapi karena disininya banyak ikan-ikan sepat kecil jadi, gue gak tega untuk mengeringkannya men, daripada sayangkan ntar pada mati jadi, gue tunggu dulu si ikan sepatnya ini pada gede men nah jadi, kira-kira gimana caranya men ya cara agar si kolamnya ini gak surut terus walaupun tanpa di semen tanpa di tembok si samping-samping pinggiran-pinggiran kolamnya ini men bingung gue lama-kelamaan soalnya ini tiap hari harus diisi terus men si airnya tuh harus diisi terus per sekian jam sekali ini surut lagi ini mumpung lagi surut nih gue akan ajak kalian untuk melihat anak-anak ikan sepatnya men tuh mudah-mudahan kelihatan jelas di kamera ya tuh men kalian mungkin bisa lihat sendiri di kamera walaupun kurang jelas ya men ya tapi samar-samar pasti kelihatan ini ikan sepatnya banyak banget anak-anakannya men burayak-burayak yang entah ini umur berapa minggu nih tapi ini banyak banget ya di kubangan air yang sedikit ini ini isinya banyak banget anakan-anakan atau burayak-burayak ikan sepatnya men tuh kalian bisa lihat mungkin kelihatan samar-samar tuh si burayak-burayak ikan sepatnya men tuh nah jadi kayak gitu ini tingginya total sekitar 1 meter setengahan tapi karena airnya suruh terus jadi cuman sekitar kira-kira sejengkal gini lah yang terisi airnya men jadi gitu men tadinya si kolam ini tuh gue ingin jadikan project untuk nantinya gue akan bangun aviary di belakang sini men kalo aviary itu kan harus ada sumber airnya untuk calon penghuni-penghuni aviary nya nanti gue akan isi burung-burung disini terus mungkin unggas-unggas juga kayak bebek atau ayam-ayam hias akan gue ternak juga atau akan gue pelihara juga disini men dan disebelah sana ada sangkar atau bekas kandang musang mungkin gue akan pelihara musang juga men pokoknya ini tahapannya atau prosesnya bakal lama banget tapi yang gue fokusin sekarang gue lagi fokus ke si kolamnya ini men kolam yang sekarang setiap hari airnya itu surut terus ya mungkin kedepannya akan gue perbaiki lagi lebih baiknya kayaknya harus disemen dulu ini men harus disemen harus ditemuk si kolamnya itu agar airnya nggak surut-surut lagi men dan mungkin cukup sekian untuk update kolam yang surut terus ini men untuk kali ini mudah-mudahan kalian suka dan mudah-mudahan kalian tetap sabar mengikuti channel gue ini agar kedepannya gue bisa menunjukkan hasil yang lebih baik lagi dari si kolamnya ini men oke men terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir semoga kalian menyukai video ini semoga kalian stay terus di channel ini dan jangan lupa untuk klik like share dan subscribe agar gue semakin dan terus semangat untuk mengupload video step hari men akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh